Duse-Mu Yang belum sempat tolong subscribe Dan klik itu like-nya Klik juga itu Lonceng notifikasi Sehingga kalau saya Kami mengunggah Video yang baru Sudara langsung mendapatkan informasi Dan juga share kepada Teman-teman sudara yang lain Nah Ini pertanyaan lagi dari Sudara Beguganya Pagi Romo Ya kebetulan ini pagi juga Selamat pagi Bagaimana cara Memeluk rendah hati Dan mudah memaafkan Tolong di jauh Romo Semoga sehat selalu Pertama Cara untuk menghilangkan Rendah hati itu kan lawannya kesombongan Arogansi Cara untuk itu Adalah munculkan Kasih yang terdalam Karena kasih ini Salah satu sifatnya Adalah Rendah hati Tidak sombong Coba kita baca dalam 1 Korintus Pasal 13 Ayatnya yang keempat Kasih itu sabar Kasih itu murah hati Murah hati Ia tidak cemburu Tidak cemburu Ia tidak memegahkan diri Nah ini Jadi kita belajar Ketika kita merasa Memegahkan diri Entah dari keturunan kita Entah dari pendidikan kita Entah dari penampilan kita Yang cantik Atau yang ganteng Entah dari kekayaan kita Ketika perasaan-perasaan itu muncul Harus ditekan Harus disalipkan Gitu loh Kita harus rela menyalipkan Itu Sakit sih Tapi harus belajar Ya tidak bisa Seperti membalikkan tangan Itu membutuhkan latihan Terus-menerus Coba kita baca dalam Galatia 5.24 Barang siapa Mencari milik Kristus Yesus Ia telah menyalipkan daging Dengan segala hawa nafsu Dan keinginannya Ia telah menyalipkan Keinginan daging Apa Termasuk Ingin membanggakan diri Memenggahkan diri Arogansi Merendahkan orang lain Ini adalah keinginan daging Yang harus dilawan Harus disalipkan Ya harus latihan Makanya perlu juga Ada latihan-latihan secara fisik Maksudnya Berpuasa Berpuasa itu Melatihkan Untuk mengatakan Tidak kepada Keinginan untuk makan Sehingga Kalau ini dilatih Lama-lama Kita bisa mengatakan Tidak pada hal lain-lain Yang keluar dari nafsu kita Inilah namanya Melatih tubuh Coba kita baca 1 Korintus 9 Itu 7 Tetapi aku melatih Tubuhku Dan menguasainya Seluruh Nah Aku melatih tubuhku Puasa Itu awalnya Dan Latihan ini harus terus-terus Seperti orang-orang Olahraga 1 Timotius 4 Itu 7 Tetapi Jauhilah Tahayul Dan dongeng Nenek-nenek tua Latihlah dirimu Beribadah Nah latihlah Dilimu beribadah Bukan kesalahan Latih dilimu Dalam kesalahan Kesalahan Nah kata latih ini Dalam bahasa aslinya Adalah Gimnas Gimnas Coba saya baca lagi Ya Yang artinya Seperti olahraga Melatih Jadi Sifat dan sikap Pun dilatih Ketika itu Dilatih terus Akhirnya menjadi Kebiasaan Kita sudah terbiasa Melatih itu Akhirnya itu menjadi sifat Biasa apa? Biasa rendah hati Biasa merenakan diri Dan tidak menyembuhkan diri Coba saya baca Dalam bahasa aslinya Begini Ayat 7 Gimnaze De seafton Pros efsebian Gimnas Itu seperti Gym Gimnasium Latihan meraka De seafton Dirimu Pros efsebian Menuju Kepada kesalahan Arogansi Itu bukan kesalahan Sombong Congkak Pamer Itu bukan kesalahan Itu bentuk Namsu Kedagingan Makanya Coba kembali lagi Dalam 1 Korintus Pasal yang ke-13 Ayat 5 Ayat dia Ia tidak melakukan Yang tidak sopan Dan tidak mencari Keuntungan diri sendiri Terus? Ia tidak pemarah Dan tidak menyimpan Kesalahan orang lain Ini adalah Ini adalah jadi Macam-macam Bentuk kasih Jadi kita Tidak menyembuhkan diri Tidak memamerkan diri Tidak mementingkan Diri sendiri Sebab Mementingkan diri sendiri Merasa Orang selalu harus Melihat diri kita Kita sakit hati Kalau orang tidak peduli pada kita Itu salah satu Kebetulan kesombongan Nah Untuk itu Dilawan Dengan puasa Dengan terdoa Dengan kalau itu muncul Langsung dilawan Dipatahkan Tidak mau itu Makanya Itulah penyangkalan diri Secara yang menyangkal diri Tidak ada jalan lain Menyangkalkan Tidak ada kita Ya Terus Dikatakan Pertanyaan saudara lagi Adalah Berendati Dan mudah Memaafkan Ya Pertama Orang tidak memaafkan Itu terkait Dengan kesombongan Sulit Untuk merendahkan diri Untuk mau Minta maaf Kok enak dia Nah Itu Itu dari kemarahan juga Nah Kemarahan itu Karena menyimpan Dendam di dalam Dan Tuhan Yesus Ketika berbicara Tentang pembunuhan Harus dipotong Dari akarnya Karena pembunuhan itu Keluar dari rasa benci Rasa marah Rasa tidak bisa Memaafkan Coba kita baca Di dalam Matius Pasal 5 Ayat Yang ke 21 Dengan Ayat Yang ke 26 Kamu telah mendengar Yang difirmankan Kepada nenek moyang kita Jangan membunuh Maksudnya itu dari hukum Taurat ya Jangan membunuh Nenek moyangnya Orang Israel Yaitu Bahasa Israel Yang kunos Terus Siapa yang membunuh Harus dihukum Nah itu kan Gejala Baru kalau membunuh Berhukum Kalau gak membunuh Ya enggak Tapi di dalam Menyimpan dendam Dan Oleh hukum Gak ada hukumnya Nah Yesus Mau mengorek Akarnya pembunuhan Dari mana Ayat 22 Tetapi aku berkata Kepadamu Setiap orang yang marah Terhadap saudaranya Harus dihukum Pembunuhnya Pembunuhan itu Awalnya dari kemarahan Kemaraan yang tidak Dikendalikan Coba kalian Lalu orang itu Pemarah Marah apa Semua bisa dibanting-banting Orang bisa ditampar Gitu kan Dan kalau tidak bisa Dikendalikan Bisa membunuh Jadi keluarnya dari kemarahan Kendalikan kemarahan dulu Ya Terus Siapa yang berkata Kepada saudaranya Kafir Harus dihadapkan Kemahkamah agama Dan siapa yang berkata Jahil Harus diserahkan Kedalam neraka Yang menyala-nyala Kafir Raka Itu kata hinaan Jadi kalau marah Kita menghantam Secara fisik Tidak bisa Kita hantam Dengan kata Atau untuk menyakiti hatinya Itu sama saja Kita menghina orang Kita memaki Kita mencacimaki Itu dari kemarahan Hati yang marah Hati yang tidak bisa Memaafkan itu Karena kemarahan ini Maka Kita harus belajar Untuk mengendalikan Rasa marah ini Kita patahkan Rasa marah itu Karena Salah satu Daripada Perjuangan rohani Pendakian rohani kita itu Mengenakan manusia Daripada itu Menghilangkan kemarahan Kita baca Dari episode Pasal 4 Ayatnya 25 Karena itu Buanglah dusta Dan berkatalah benar Seorang kepada yang lain Karena kita adalah Sesama anggota Apabila kamu menjadi marah Janganlah kamu berbuat dosa Nah Berarti ada marah yang membuat orang berbuat dosa Ada yang tidak Contohnya apa Marah kepada anaknya yang diberitahu Berulang untuk belajar Dan mau belajar Kita marah enggak? Tapi marahnya bukan karena dendam Bukan rasa sakit hati Nah ini marah yang gini kan Nggak dendam Nggak Nggak dosa Karena marahnya dalam arti Dia ingin mendidik anaknya Tapi kalau marah Sampai ada dendam dalam hati Dan disimpan di dalamnya Itulah dosa Nah baca itu Janganlah matahari terbenam Sebelum padam amarahmu Nah Kalau matahari terbenam kan bawa tidur Nah marah yang dipendam Sampai tidur Sampai besok Sampai lu seterusnya Sampai satumu gitu apa? Dendam Dan Alkitab mengatakan Hilangkan dendammu Sebelum kamu pergi tidur Hilangkan kemarahmu Sebelum kamu tidur Baru katanya kita bersama makan Kalau enggak Ya enggak Ini akarnya harus dicungkil Gitu loh dari dalam Ya Nah kita memang harus belajar Berlatih gitu Yimna se De seaf ton Latihlah dirimu Jadi kita harus melatih terus-menerus Nah misalnya berdoa Tuhan Singkirkan kesombongan saya Tapi kita mau melakukan lagi Enggak ada usaha dari kita Doa saja tanpa usaha kita Tanpa kemauan kita Untuk menghilangkan sifat itu Ya enggak akan Tidak akan terjadi apa-apa Maka Ada Latihlah kata tadi Ada Aku kuasa itu buku Itu kan latihan Ada penyangkalan di Penyangkalan diri Coba kita baca Markus 8 ayat yang ke-34 Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya Dan berkata kepada mereka Setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya Nah itu Kalau jadi pengikut Kristus harus berani menyangkal diri Terus Memikul salibnya Nah karena sakitnya Nyangkal diri itu seperti memikul salib Salib Harus dipikul Terus Dan mengikut Adam Kalau kita mengikut Kristus Tetapi manusia lama kita tetap bergejolak di dalam Dan kita tidak buah Nanti efeknya Kita tidak bisa berkembang Dan tidak bisa maju dalam pendakian rohani kita ini Kolose pasal 3 Kolose pasal yang ketiga Ayatnya yang ke-8 Tetapi sekarang Buanglah semuanya ini Yaitu marah Nah itu Buang itu Harus berani membuang Terus Geram Geram Dendam Menyimpan kesalahan orang di dalam Terus Kejahatan Fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari manusia Nah kembali kepada kata-kata Yesus Matius pasal 5 tadi Ayat 2-3 Sebab itu Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau Maksudnya kalau orang Israel datang ke petala untuk mempersembahkan mesbah sih Kalau kita mau ibadah, mau apa, mau melakukan hal-hal yang rohani Dan kita ingat bahwa Ada sesuatu yang ada dalam hati saudara kita Terus kan Tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudara Nah ini membutuhkan kerendahan hati total Sebab kita harus menelan ego kita Memaafkan dan meminta maaf Itu menelan ego kita yang terdalam Dan ini sulit memang Saya juga merasakan itu Saya juga mengalami Tetapi harus saya lawan Kalau saya memang ingin Salah seorang Bapak Gerija Ortodoks Namanya Bapak Suci Dorotheus Jari Gaza Mengatakan begini Kalau kamu mau menangkap ayam Anak ayam Jangan kau tangkap satu-satu Buyar kemana-mana itu lari nanti Tangkap induknya Maka semuanya akan ikut Demikian juga kalau kamu ingin mendapatkan kebajikan Tangkap induk dari kebajikan Yaitu rendah hati Karena hati ini akhirnya yang lain Dan kebajikanmu Nah Memaafkan itu perlu kerendahan hati Terkait memang itu dua itu Memaafkan orang Menyatakan diri kita salah Itu sulit ego kita terlalu sombong Untuk mengakui itu Tapi ini harus Kalau memang kita ingin Kerohanian kita maju Terus dikatakan Segeralah berdamai dengan lawanmu Selama engkau bersama-sama Dengan dia di tengah jalan Maksudnya di tengah jalan kehidupan diri Jangan menyimpan perasaan terus Dalam hari kita Perasaan buruk Perasaan negatif Supaya lawan itu Jangan menyerahkan kau kepada hakim Dan hakim itu menyerahkan kau kepada pembantunya Dan kau dilemparkan ke dalam penjara Itu dalam kasus ekstrimnya Jangan sampai hal yang terburuk terjadi Kalau bisa mengampuni Mengampunilah Kalau bisa memaafkan Memaafkanlah Kalau ada kesombongan Tekanlah Jadilah rendah hati Adonam Aku berkata kepadamu Sesungguh yang kau tidak akan keluar dari sana Sebelum kau membayar hutangmu Sampai lunas Hutang apa? Hutang permintaan maaf Hutang maaf Hutang memaafkan Ya Jadi itulah caranya Sudara tidak ada jalan lain Kecuali kita memang harus Di samping kita minta tolong Pada Tuhan Berdoa Tapi juga harus usaha Dari pihak kita Entah puasan Yang menekan perasaan itu Ketika muncul Dan melakukan hal-hal Yang berlawanan Dengan hawan asuk kita Kalau sombong Dilawan dengan kerendahan hati Kalau tidak mengampuni Dilawan dengan mau mengampuni Dan seterusnya Dan memang hanya dengan cara itu Kita dapat Memeluk kerendahan hati Dan kemarahan tadi Hanya dengan cara itu Tidak ada cara yang lain Kita yang harus berusaha Hidup ini memang peperangan Antara hawan asuk kita Dawan asuk daging tadi Dan Keinginan di dalam jiwa kita Itu kita baca 1 Petrus 2 ayat 11 Saudara-saudaraku yang kekasih Aku menasihati kamu Supaya sebagai pendatang Dan perantau Kamu menjauhkan diri Dari keinginan-keinginan daging Yang berjuang melawan Allah Tidak Memang ada peperangan Keinginan daging Berjuang melawan jiwa Nah kita tunduk Atau kita lawan Keinginan daging itu Kita menyerah Atau kita bertempur Melawan daging itu Begitu ya Saudara Begu Ganjang Itu jawaban saya Semoga ini bermanfaat Untuk saudara-saudara Yang ingin belajar Lebih lanjut Tentang iman Rasulia ini Saudara bisa kontak Kepada Romo Yakubus Yang teleponnya Ada di bawah ini Atau kalau saudara Ingin berkunjung Ke gereja kami Atau cabang-cabang kami Ada di beberapa tempat Saudara melihat daftar Di belakang Daripada video ini Nanti ada daftar itu Saudara Kalau memang belum ada Saudara Mengadakan Perintisan di sana Ya saya bisa datang Untuk mengajak di sana Dan memulai Perintisan itu Dan Kalau nanti Di bawah Nanti ada orang Yang mau memanfaatkan Video ini Karena beberapa kali terjadi Orang yang bukan Dalam persekutuan Dengan saya Ketika ada orang Tanya Nanti dimana Saya harus berkunjung Ditunjukkan alamat dia Saya ingatkan Saudara melihat itu Saudara tidak etis Dan tidak sopan Melakukan itu Sebab ini bukan Pelayanan saudara Saudara mau mendulang Di kolam orang Itu namanya Hentikan tindakan itu Itu tidak bagus Dengan cara-cara itu Ya Ini adalah pelayanan saya Dan saya melayani ini Tujuannya juga Untuk kepentingan Daripada pelayanan saya Bukan untuk Pelayanan saudara Jadi saudara Kalau ada orang-orang Berikan alamat Yang tidak ada Di Daftar alamat Yang ada di Belakang video ini Saudara Abaikan saja Jangan ikuti itu Itu bukan Orang yang dipersekutuan Dengan saya Dan kalau saudara Ini merasa terbeban Ingin membantu Pelayanan ini Supaya ini berkembang Saudara bisa Mengiriman persembahan Melalui Bank Akun bank Yang ada Di bawah ini juga Di bawah video ini Ya Kiranya Saudara Bipunjang Tuhan berkati Shalom Seseorang Bapak Amin Tuhan berkati Amin Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.